Saya Valentina Sitorus kembali bersama Nadi Kompas Pagi. Saudara polisi telah periksa 41 orang terkait kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Saat ini kasus gagal ginjal akut masuk dalam tahap penyidikan. Polisi terus mendalami supplier propilen glikol yang mengandung ethylene glikol dan diethylene glikol khususnya kepada PT. Avifarma. Polri berjanji setelah gelar perkara akan ditetapkan tersangka. Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 41 orang. Terdiri dari 31 orang saksi dan 10 orang saksi ahli. Sedangkan untuk penetapan tersangka dalam kasus ini akan dilakukan melalui proses gelar perkara yang akan dilaksanakan secepatnya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan meminta pendampingan hukum ke Kejaksaan Agung terkait gugatan pengadilan Tata Usaha Negeri atas perkara pengawasan obat yang mengakibatkan gagal ginjal akut. Usai berkomunikasi dengan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara, Kepala Bepom Peniluki itu memastikan Jam Pidum akan, maksud kami Jam Pidum dan Jam Datun akan memberikan bantuan hukum. Jaksa Agung Muda Kemudian yang kedua juga tadi kami berdiskusi untuk dukungan dari Kejaksaan Agung untuk perkuatan dari Badan POM.